Kitab Raja-Raja yang ke-2, Pasal 15 Azaria, Raja Yehuda Pada tahun ke-27 masa pemerintahan Yerobeam atas Israel, Azaria, putra Amaziah, menjadi raja atas Yehuda. Ketika itu, Azaria berusia 16 tahun. Ia memerintah selama 52 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Yeholiah dari Yerusalem. Azaria seorang raja yang baik. Ia hidup benar dalam pandangan Tuhan, seperti Raja Amaziah, ayahnya. Akan tetapi, ia tidak menghancurkan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit dan orang masih mempersembahkan kurban dan membakar kemenyan di situ. Maka Tuhan menimpakan kepadanya penyakit kusta sampai akhir hidupnya. Dan ia tinggal di sebuah rumah pengasingan. Yotam, putranya, mewakili dia untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, riwayat hidup Azaria dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Setelah meninggal, Raja Azaria dikuburkan di dekat makam nenek moyangnya di kota Daud. Yotam, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Zaharia, Raja Israel Pada tahun ke-38 masa pemerintahan Raja Azaria atas Yehuda, Zaharia, putra Yerubeam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya. Zaharia, seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan. Sama seperti nenek moyangnya. Ia tetap melakukan dosa yang diperbuat oleh Yerubeam pertama, putra Nebat, yang menyebabkan bangsa Israel berbuat dosa. Salum, putra Yabesh, mengadakan komplotan untuk melawan dia dan berhasil membunuh dia di Yibleam, lalu menduduki tahtanya. Selanjutnya, riwayat hidup Zaharia dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Jadi, firman Tuhan kepada Yehu telah digenapkan bahwa Yehu akan menduduki tahta Israel hanya sampai empat keturunan saja, yaitu hanya anak, cucu, dan buyutnya. Salum, Raja Israel Pada tahun ke-39 masa pemerintahan Uzziah atas Yehuda, Salum, putra Yabesh, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama sebulan. Satu bulan setelah Salum menjadi raja, Menahem, putra Gadi dari Tirza, datang ke Samaria dan membunuh dia serta merampas tahtanya. Selanjutnya, riwayat hidup Salum dan pengkhianatannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Menahem menghancurkan kota Tifsah serta daerah sekelilingnya karena penduduknya tidak mau mengakui dia sebagai raja mereka. Ia menumpas segenap penduduk kota itu dan merobek kandungan para ibu yang hamil. Menahem, Raja Israel Pada tahun ke-39 masa pemerintahan Azariah atas Yehuda, Menahem, putra Gadi, menjadi raja atas Israel. Ia memerintah selama sepuluh tahun di Samaria. Menahem jahat dalam pandangan Tuhan. Ia menyembah berhala seperti yang telah dilakukan oleh Yerobeam pertama, putra Nebat, yang menyebabkan bangsa Israel berdosa. Kemudian, Raja Pul dari Ashur menyerbu negeri itu. Tetapi, Raja Menahem menyuap dia dengan seribu talenta atau 34.000 kilogram perak untuk membantu dia mengokohkan kedudukannya. Maka, Raja Pul menarik pasukannya pulang ke Ashur. Menahem membebankan uang suap itu kepada semua orang kaya dengan mengenakan kepada mereka masing-masing pajak khusus sebesar 50 shikal atau 570 gram perak. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Menahem dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Setelah Raja Menahem meninggal, Pekahya, putranya, menjadi raja baru menggantikan dia. Pekahya, Raja Israel Pada tahun kelima puluh masa pemerintahan Azaria atas Yehuda, Pekahya, putra Menahem, menjadi raja Israel di Samaria. Ia memerintah selama dua tahun. Raja Pekahya jahat dalam pandangan Tuhan karena ia menyembah berhala, sama seperti yang telah dilakukan oleh Yerobeam pertama, putra Nebat, yang menyebabkan bangsa Israel berbuat dosa. Lalu Pekah, putra Remalia, panglima tentara raja, mengadakan komplotan dengan Argob dan Arye, serta lima puluh orang dari Gilead untuk memberontak terhadap raja. Mereka berhasil membunuh raja di puri istananya di Samaria. Lalu Pekah menjadi raja baru menggantikan dia. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Pekahya dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Pekah Raja Israel Pada tahun ke-52 masa pemerintahan Azaria atas Yehuda, Pekah, putra Remalia, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah selama dua puluh tahun. Pekah juga jahat dalam pandangan Tuhan dan ia mengikuti jejak Yerobeam pertama putra Nebat yang telah menyebabkan bangsa Israel berbuat dosa. Pada masa pemerintahannya, Raja Tiklat Pileser dari Ashur menyerbu Israel. Ia merebut kota-kota Ion, Abel Bet Ma'akha, Yano'ah, Kadesh, Hazor, Gilead, Galilea, dan seluruh tanah Naftali. Ia membawa orang-orang Israel ke Ashur sebagai tawanan. Lalu Hosea, putra Ela, mengadakan komplotan untuk membarontak terhadap Pekah dan berhasil membunuh dia. Hosea menduduki tahtanya dan menjadi raja baru menggantikan dia. Pada tahun ke-20 masa pemerintahan Yotam, putra Uzia atas Yehuda. Selanjutnya, riwayat hidup Pekah dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Yotam, Raja Yehuda. Pada tahun ke-2 masa pemerintahan Pekah, putra Remalia atas Israel, Yotam, putra Uzia, menjadi raja atas Yehuda. Ketika itu, Yotam berusia 25 tahun. Ia memerintah selama 16 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Yerusa, putri Zadok. Yotam seorang raja yang baik dalam pandangan Tuhan, sama seperti Uzia ayahnya. Ia menaati Tuhan. Tetapi ia tidak menghancurkan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit dan orang masih mempersembahkan kurban dan membakar kemenyan di situ. Pada masa pemerintahan Raja Yotam itulah, pintu gerbang tinggi di Ba'id Allah dibangun. Selanjutnya, riwayat hidup Yotam dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Pada masa itu, Tuhan menggerakkan Raja Rezin dari Aram dan Raja Pekah dari Israel untuk menyerang Yehuda. Setelah meninggal, Yotam dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Ahas putranya menjadi raja baru menggantikan dia. Nah, selamat menikmati.